Halo, KoFrens. Di sini kita ada soal. Diketahui Bayu dan Made merupakan anggota penyaksila nih, KoFrens, di sekolah. Bayu berlatih setiap 2 hari sekali, sedangkan Made setiap 5 hari sekali. Jika mereka berlatih bersama pada tanggal 12 Juni untuk pertama kalinya ya, maka pada tanggal berapa lagi mereka berlatih penyaksila bersama untuk kedua kalinya? Nah, KoFrens, di sini karena ada kata kuncinya yaitu berlatih bersama lagi, maka ini adalah mencari KPK KoFrens, yaitu KPK dari waktu berlatihnya. Yuk, kita kejamu sama-sama ya. Pasti mudah. KoFrens, untuk KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil ya, yaitu bilangan terkecil yang merupakan kelipatan yang sama dari 2 bilangan. Berarti kita akan cari KPK dari 2 dan 5 ya, karena tadi untuk setiap berlatihnya adalah 2 hari dan 5 hari sekali. Di sini untuk mencarinya kita gunakan metode tabel KoFrens. Nah, untuk metode tabel kita tuliskan terlebih dahulu ya, yaitu bilangan yang akan dicari KPK-nya. Itu 2 dan 5. Nah, kemudian kita akan bagi dengan bilangan prima terkecil yang membagi habis salah satu atau keduanya, KoFrens. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri, KoFrens. Contohnya seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berarti di sini untuk membagi yang pertama, yang paling kecil, yang bisa membagi salah satu atau keduanya tentu adalah bilangan prima 2 ya, KoFrens. Maka kita bagi 2. Jelas di sini 2 dibagi 2 adalah 1, dan 5 bagi 2 tentu tidak habis, sehingga tetap kita tulis 5. Berikutnya di sini 1 dan 5, KoFrens. Tentu yang membagi habis salah satu atau keduanya adalah bilangan prima, 5 itu sendiri. Nah, kita bagi 5 ya, berarti satunya tetap 1, dan 5-nya dibagi 5, yaitu adalah 1. Wah, KoFrens, di sini untuk tabelnya sudah diperoleh 1 semua ya, berarti untuk KPK-nya bisa langsung kita peroleh, yaitu dari perkalian semua berbagi primanya. Artinya untuk KPK dari 2 dan 5, yaitu adalah 2 dikali 5, yaitu 10. Yeay, kita sudah berhasil menemukan KPK-nya nih, KoFrens. Berarti tinggal kita cari nih, yaitu kapan lagi mereka akan berlatih bersama. Artinya di sini tinggal kita tambah untuk hari pertama berlatih bersama dengan 10, KoFrens. Pertama kali tadi kan 12 Juni ya, sehingga untuk mencari yang kedua kali kita tambah dengan 10, atau 10 hari berselang berikutnya. Itu mereka akan berlatih lagi bersama. Sehingga kita peroleh, jelas ditambah 10, yaitu adalah 12, 22 ya. Karena 12 tambah 10, yaitu 22. Dan tentu bulannya masih sama, yaitu Juni. Nah, KoFrens berarti sudah ketemu ya, bahwa mereka akan berlatih bersama untuk kedua kalinya pada tanggal 22 Juni. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil menjawab semua soal ini, KoFrens. Semoga belajar terus, dan sampai jumpa.